TPS merupakan sebuah genre game shooter dengan sudut pandang orang ketiga. Ya, seperti game-game shooter pada umumnya ya, game jenis ini bisa dibilang memiliki banyak penggemar ya. Selain itu, game shooter memiliki beragam gameplay, ada shooter arena, bahkan story gitu, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan PVP sih, shooter arena. Nah, langsung aja dah, inilah 5 game TPS untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Star War Hunter Setelah kurang lebih setahun masa CBT-nya, ini game akhirnya rilis juga guys, bahkan rilis di Indonesia juga. Seperti yang kalian lihat, Star War Hunter adalah sebuah game TPS bertema shooter arena, yang dimana berada di planet FESPARA dengan latar map yang ikonik. Game ini memiliki gameplay yang kompetitif, yang dimana membawa kalian untuk battle 4 vs 4 dengan player lainnya. Seperti namanya, karakter dalam game ini memiliki skill yang terinspirasi dari Star Wars. Selain itu, game ini punya beberapa mode untuk memanjakan para playernya. Plus, memiliki gameplay yang singkat. Pasalnya 5 menitan udah kelar dah, tapi menurut mode juga sih. Dan untuk grafik, ini game punya grafik yang juga udah keren banget gak sih? Selain di Android dan iOS, pasalnya ini game juga ikon rilis buat Nintendo Switch dong. Mega Zombie M Sebuah game TPS bergaya pixel, yang bertemakan zombie apokaliptik, yang dimana kalian akan melawan banyak zombie di berbagai mode. Pada awal game, bisa selek karakter. Ada 4 karakter yang ditawarkan yakni biker, bisnis, pretty dan juga cool. Gak sampai disitu aja. Pasalnya banyak banget karakter lain yang ditawarkan dong. Selain itu, ada beberapa mode yang ditawarkan. Intinya PvE dan PvP dah. Yang dimana semua mode ada zombinya. Bahkan mode TDM, juga ada zombi nantinya. Btb fokus modenya sih di TDM ya. Bahkan ada 4 squad dalam mode ini guys. Yang dimana, kalian akan merebutkan banyak-banyak poin dah. Yang akan kalian dapatkan dari kill musuh dan juga zombi. Plus, bakal ada juga bot zombi yang coming nantinya. Begitupun mode lainnya, punya ciri khasnya tersendiri tentunya. Seru-seru sih, seriusan. Oh iya, buat senjata, kalian juga bisa beli disini nantinya. Dilengkapi dengan tier-tiernya juga dong. Ketika dalam game nantinya, antara ada juga misi-misi yang dapat kalian selesaikan lho. Dan untuk latarnya ada siang, malam, dan latar yang berbeda-beda. Gurun, bahkan kota, dan lain sebagainya. Plus memiliki grafi yang lebih parah sih. Walaupun game ini grafi piksel, tapi keren parah sih ini. Merk X Multiplier PvP Shooter Sebuah game TPS bergaya PvP, yang dimana dalam game ini memiliki sistem gameplay 4 vs 4 di sebuah arena. Yang dimana mesh dalam game ini memiliki objektifnya tersendiri. Contohnya, Capture the Point. Ya, bisa dibilang modenya cuma satu ini aja sih. Dan satu lagi, Capture Pilot. Sama aja sih, harus ngemani titik tertentu gitu. Ya, minusnya cuma satu aja. Padahal gamenya udah mantep lho. Dalam game ini sih simple ya, kompetitif. Jadi, kalian cuma kill musuh sebanyak-banyaknya, dan melakukan objektif agar memenangkan match tersebut. Dan untuk karakternya sih, pastinya game ini memiliki beragam karakter, dengan skill unitnya tersendiri, yang bisa diagreed. Dan memiliki grafi yang juga bagus dah. Intinya gak sakit mata. Mobile Zombie Sebuah game TPS yang dimana membawakan latar post-apkaliptic, dengan desain game bergaya pixel atau poly. Yang dimana kalian berperan, harus mempertahankan baris pertahanan terakhir, melawan wave zombie yang menyerang. Yap, seperti game-game pada umumnya, kalian bisa pilih karakter yang kalian suka ini. Oh iya, BTW kalian juga bisa main COOP bareng teman kalian, kan? Untuk melawan zombie-zombie agar lebih seru lagi ya kan? Untuk modenya sih ada beberapa. Ada quick play, hideout, lalu COOP. Untuk map-nya juga ada beragam ya. Intinya dari game ini sih, kalian harus bertahan aja, dan kalian harus lindungi game kalian ini. Ntar sistemnya bentuk wave, kalian bisa upgrade dari pair benteng-benteng kalian yang rusak ini. Pasalnya zombie-zombie akan menyerang pintu, dan masuk lewat pintu benteng ini nantinya. BTW di hideout, kalian bisa crafting juga lho, lalu menantang zombie untuk menerobos. Adventure Mobile Sebuah game yang juga dikategorikan si action-adventure ya. Pasalnya shooter ada, lalu eksplorasi juga ada, dan bisa dibilang si game fokus story ya. Tapi gara-gara ada adegan tembak-menembak, jadi gas aja dah. Tapi seriusan, buat kalian yang suka adventure, dekategi, kan bisa gas aja game ini. Soalnya ada dekategi juga, yang kalian selesaikan nantinya. Pasalnya dalam game ini tuh full PVA, gak ada PVP. Seriusan gameplaynya macam film-film Ramboda, versus everybody. Dalam game ini belatarkan di Afrika Barat, yang dimana untuk mengungkap harta karun legendaris, mangsa musa. Jadi peran kalian sebagai penjelajah gitu, yang melalui berbagai main dan berbahaya. Jadi ntar kalian bakal tembak-menembak, apakah diri ini dengan mobil gini, bahkan kalahkan helikopter dengan RPG ini nih. Selain itu, kalian juga bisa switch senjata kalian dah. Plus, dapat eksplorasi juga nantinya. Bahkan ntar ada bossnya juga, yang dapat kalian kalahkan. Yang dimana kalian bakal adu jotos, dengan si kawan ini nih. Mirip rambu ya kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!